Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya pastikan ini akan sangat menolongmu Sangat membantumu dan sangat memberkatimu Nah saya coba berbagi tentang Ciri cowok Yang pura-pura sayang saat pacaran Jadi omongannya bilang cinta Omongannya bilang sayang Dia bilang kamulah bulannya, kamulah bintangnya, kamulah bidadarinya Tapi sebenarnya dia pura-pura sayang Nah saya berharap Teman-teman cewek setelah menonton ini Kamu pekah Kamu tajam dalam menilai Dan tegas Dalam bersikap Kalau kamu tahu dia pura-pura sayang Mendingan kamu putusin Kalau kalian lagi dekat Mendingan stop, jangan dekat lagi Karena dia pura-pura ke kamu Oke So berikut Ciri cowok yang pura-pura sayang saat pacaran Yang pertama Yang pertama Si cowok tersebut Bersikap misterius terhadapmu Maksudnya gimana tuh bersikap misterius Kamu gak tahu apa kegiatan sehari-hari dia Kamu gak tahu apa pekerjaan dia Kamu gak tahu di mana alamat rumahnya Kamu gak tahu orang tuanya Saudaranya Semua tentang dia kamu gak tahu Pokoknya dia rahasiain Dia sembunyiin Kan aneh Orang kalau benar-benar sayang Harusnya dia bangga memperkenalkan ke orang-orang Ke keluarganya Ini pacarku Ini dia Cewekku segala macam Bangga harusnya Ini justru disembunyikan Nah ini yang aneh ini Ada kebohongan di dalamnya Ada yang disembunyikan Mendingan kamu tegas Jangan sampai Kamu hanya dijadikan tempat pelarian Kalau dia lagi bosan Datang sama kamu Udah gak bosan lagi Ditinggalkan kamu Gak tahu kamu kemana dia Karena apa? Misterius Nah kemudian yang kedua Datang dan pergi Seenaknya Tiba-tiba datang Gak tahu Tiba-tiba nongol di depan kita Habis itu tiba-tiba pergi Kita gak tahu Kita gak tahu kemana dia pergi Ditelepon susah Dihubungin susah Gak tahu kemana Udah kayak jalangkung aja Nah orang seperti ini Selain kekanak-kanakan Selain tidak bertanggung jawab Orang seperti ini aneh Ya Jangan-jangan kamu cuma dimanfaatkan sama dia Ya kamu tegasin Supaya kamu jangan dirugikan Ya Itu tanda dia pura-pura sayang tuh Yang ketiga Tanda dia pura-pura sayang Dia suka berbohong Pembohong besar Sampai kamu sendiri ya Teman-teman cewek Udah gak percaya lagi omongannya Sangkin pembohongnya dia Kamu udah gak percaya lagi Nah kamu ingatkan Bilang ke dia Kalau kamu terus-terus begini Suka membohongi saya Selalu membohongi saya Mendingan kita akhiri hubungan Kalau kamu lakukan itu teman-teman cewek Itu bagus Itu keren Ya Itu namanya Kamu tegas Itu yang ketiga Yang keempat Ciri cowok pura-pura sayang Dia Tidak memperkenalkanmu Ke circle pertemanannya Jadi kalian satu tahun Dua tahun Tiga tahun pacaran Kamu gak tau Yang mana temannya Kamu gak tau Kamu gak berteman dengan temannya Karena apa Tidak diperkenalkan Aneh Saya ya Waktu saya pacaran Hampir semua teman-teman saya Saya kenalin Padahal saya LDR loh Saya ketemu temanku ini Saya kenalin Sama pacarku Ketemu itu saya kenalin Semua lewat telpon saya kenalin Kayaknya saya kenalin LDR aja saya gitu loh Apalagi waktu ketemu Oh saya kenalin semua Saya ajak ketemu Teman saya ini Semua teman saya Tahu tentang dia Dan sampai menikah Kebiasaan itu Terus saya jalankan Kenapa Ya karena sayang Tapi kalau kemudian Dia sembunyikan Dia Dia Sampai Teman-temanmu gak tau Kalau kamu punya pacar Teman-temanmu hanya tau Kamu jomblo Kenapa Karena gak diperkenalkan Ada apa Itu yang keempat Yang kelima Tidak memperkenalkan Muka keluarganya Ini juga aneh banget Udah pacaran Dua tahun Tiga tahun Kesepupunya aja gak dikenalin Kesaudara-saudaranya Gak dikenalin Apalagi orang tuanya Aneh banget Aneh banget Saya ya Begitu saya pacaran Dua tahun Saya kenalin Sepupu saya Ini sepupuku Ini adikku Ini abangku Saya kenalin Bahkan saya kenalin Ke papa mama saya Puji Tuhan Direstui Jadi gitu tuh Laki-laki Yang gentleman gitu Laki-laki Yang beneran sayang Langsung kenalkan Ke keluarganya Nah pertanyaan saya Teman-teman cewek Sudahkah cowokmu Memperkenalkanmu Ke circle pertemanannya Memperkenalkanmu Ke keluarga besarnya Kalau belum Apalagi kalian Sudah bertahun-tahun pacaran Aneh 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 Kamu tegesin Itu yang Kelima Yang keenam Ciri pacar Ciri cowok Yang pura-pura sayang Yang keenam Dia Mencoba Berupaya Merusak Kesucianmu Setiap kali chat Yang dibahas Yang dibahas Mengarah ke nafsu Setiap kali telpon juga Mengarah ke nafsu Video call juga Dia minta yang aneh-aneh Kasih lihat itulah Kasih lihat inilah Segala macam Setiap kali ketemu Dia coba Rabah kamu Rabah sana sini Jama sana sini Dia coba Merusak Kesucianmu Saya beritahu Ini udah jelas Dia Pura-pura Sayang sama kamu Cowok seperti ini Buaya darat Teman-teman cewek Kamu ingatkan Sekali lagi Dia coba Merusak Kesucianmu Tegesin Bila perlu Putusin Mendingan kamu Kehilangan dia Daripada kamu Kehilangan Kesucianmu Kesucianmu itu Sangat mahal Gak bisa dibeli Gak ternilai Harganya Ya Jangan mau Dikasih kata-kata Janji-janji manis Oh biasa itu Orang dewasa Oh enggaknya Kecil-kecil aja Jangan mau Tegesin Bila perlu Putusin Ya supaya dia tahu Bahwa kamu Bu Adalah Cewek Yang terhormat Yang berharga Itu yang Kenam Yang ketujuh Tidak berinisiatif Untuk Menghubungimu Jadi kalau kamu Ingat-ingat Kalau kamu renungkan Ternyata selama ini Kamu yang selalu Berinisiatif Hubungi dia Tanya kabarnya Tanya pekerjaannya Kamu yang selalu Berinisiatif Dia jarang Bahkan gak pernah Aneh kan Itu yang Ketujuh Yang kedelapan Dia Dekat Atau Berpacaran Dengan Cewek lain Atau istilahnya Selingkuh Nah kalau udah selingkuh Udah Kamu tegasin Gak usah kamu Tapsir-tapsir Gak usah kamu Duga-duga Gak usah Apa Coba-coba kamu Bela Kalau udah jelas Selingkuh Putusin Ngapain kamu Pacaran dengan Orang yang Tidak setia Kalau kamu mau Dapat yang terbaik Lepaskan yang Bukan terbaik Ya Itu Itu Yang Kedelapan Nah kemudian Yang kesembilan Gampang sekali Marah Gampang sekali Merendahkanmu Dan marahnya itu Kelewatan Sampai Main fisik Sampai kamu Trauma Sampai kamu Ketakutan Sampai kamu Mau depresi Hati-hati Ya Mau sebesar Apapun Pengorbanan cowok itu Ke kamu Mau sebesar Apapun Pengorbanannya Mau dia bilang Kamu Bulannya Mataharinya Bintangnya Tapi kalau dia Udah kasar Ke kamu Marahnya Marah yang kasar Sampai kamu Ketakutan Sampai kamu Trauma Dan merendahkanmu Serendah-rendah Sampai Serendah-rendahnya Bagi saya Omong kosong Semua pengorbanannya Omong kosong Semua yang dia lakukan Ya Kalau dia benar-benar Sayang Harusnya dia jaga kamu Harusnya dia lindungi kamu Bukan cuma Melindungi tubuhmu Perasaanmu juga Dilindungi Mau kamu Salah sebesar Apapun Tugas dia melindungi Itu yang benar-benar sayang Dan Yang terakhir Dia Segera Membalas Chat dan Teleponmu Setiap kali kamu Chat dia Kalau dia benar-benar sayang Dia cepat membalas Chatmu Tapi kalau dia Pura-pura sayang Dia lambat Membalas Chatmu Dia lambat Mengangkat Teleponmu So Yang ke-10 Yang terakhir Dia lambat Membalas Chat Dan Teleponmu Saya berharap Ini membantumu Teman-teman cewek Untuk peka Dan tajam menilai Serta tegas Mengambil keputusan Oke Tetap semangat Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati